Wow, banyak sekali foto yang kita ambil kemarin. Foto-fotonya sangat keren. Lihatlah. Bro pasti lihat. Fotonya keren. Kirimkan kepada aku. Smiley, aku tidak mau foto-foto ini tersebar. Diana, aku janji tidak akan menyebarkannya. Diana, jangan tunjukkan foto-foto saat aku berdua denganmu, ya. Iya, Diana. Tentu saja tidak. Apa-apa, Arine? Apa kalian semua punya rahasia? Iya, kami tidak tahu itu. Sekarang tunjukkan pada kami. Di foto-foto itu kami terlihat lucu dan tidak pantas. Bisa-bisa kalian tidak mencintai kami lagi. Tidak, tidak mungkin melakukan itu. Foto apa yang sedang mereka bicarakan? Entahlah, mungkin saat pesta kemarin. Pasti itu foto-foto pada saat pesta. Saat pesta? Kenapa kita tidak ada di pesta itu? Kita tidak ke sana karena aku sedang kencan denganmu. Karena itu mereka tidak mengundang kita berdua. Hei, teman-teman. Kapan kalian akan mengundang kami berdua? Stella, kami masih belum mengenalmu dengan baik. Kami harus terbiasa denganmu. Kami hanya butuh waktu. Kami sudah kirim fotonya. Kalian janji jangan menyebarkannya. Iya, Smiley. Jangan kirim foto itu ke orang lain, ya. Nah, ini dia fotonya. Wah, fotonya sangat keren. Tapi yang ini agak aneh. Sudahlah, Stella. Ayo kita pergi. Biarkan mereka berdebat tentang foto itu. Coba lihat yang ini. Bagus, kan? Iya, benar, Diana. Oh, foto ini yang paling aku suka. Diana, lihat. Mereka pergi. Sepertinya mereka kesal. Mereka itu aneh. Kenapa kita mengundang Stella ke pesta? Ya, mungkin saja dia bisa menyebarkan semuanya ke sekolah. Teman-teman, aku harap kalian tidak bersiuman dan berpelukan. Hei, semuanya. Hei, kalian. Apa kalian tidak mendengarkanku? Sudah, tinggalkan mereka. Maskot, aku tahu kau alergi dengan kostum ini. Bolehkah aku mau wawancaraimu tentang suka duka menjadi maskot? Bagaimana? Hacu, ya, memang menjadi maskot tidak selalu enak. Kostum ini terlalu panas di musim panas dan terlalu dingin di musim dingin. Lalu kenapa kau tidak melepas kostumu dan berhenti menjadi maskot kelinci saja? Tidak, aku tidak akan mengkhianati para pemandu sorak. Maskot, kau sungguh keras kepala. Aku muak denganmu. Jadi pakailah terus kostumu itu. Haci, pemandu sorak kelinci. Apa-apaan itu? Apa yang mereka lakukan dengan pemain futbolku? Hei, aku ingatkan untuk segera mundur ya. Lihat rambut hijau datang. Biarkan saja aku tidak akan melepaskan Dima. Mary, aku tidak mengerti. Dia itu kan pacarku. Apa yang sudah kau lakukan di sini? Sebenarnya saat kau absen, Dima mulai berkencan denganku. Dima, beritahu dia. Oh, Mary, aku tidak mungkin mengatakannya. Kau paham? Dima ini pacarku. Dima, aku akan bicara denganmu nanti. Ya, baiklah. Oh, iya? Rambut pirang. Kau tahu kalau aku juga sudah lama menyukai kostiamu di sana? Hei, pergi, pergi, pergi. Hei, kata kita ada latihan. Hentikan. Ayo, berhenti memikirkan para pemain futbol. Dia utpun, ada perkelahian di sekolah. Kenapa kalian bertengkar? Apa kalian berebutkan pemain futbol? Kostia adalah milikku. Kostia ini pacarku. Dia milikku. Hei, Laila, di sini. Dia akan menulis artikel buruk tentang kita. Biarkan saja dia menulis jika Mary ingin merebut kostiaku. Itu tidak benar. Aku sudah menyukainya. Milikku. Dia menulis jika kau yang mengambilnya dariku. Itu memang benar, kan? Milikku. 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 Ayo, lebih keras. Lebih keras. Oke, jadi pemain dosa orang katak sudah gila. Mereka bertengkar karena merebutkan pemain futbol, Kostia. Pemain baseball super. Pemain baseball yang terbaik. Marusha, kenapa kau tidak berteriak? Coba kalian lihat itu. Oh, wow. Marusha, lihat. Seperti di film seri. Teman-teman, aku sangat suka menonton para gadis berkelahi karena memperebutkan pria. Iya, seru sekali. Kostia sungguh beruntung dua gadis katak memperebutkannya sekarang. Aku tidak mengerti kenapa mereka menyukai Kostia. Dia itu kan biasa saja. Ya, mungkin karena dia itu pemain futbol. Dengar teman-teman, jurnalis Laila ingin aku melepaskan kostum ini dan berhenti menjadi maskot kalian. Apa? Benarkah? Aku tidak menyangka. Aku jadi kesal dengan jurnalis Laila. Dia keterlaluan. Apa yang kita lakukan padanya? Kenapa dia menyerang dan berusaha membuat kita kesal? Dia hanya ingin menjadi yang terbaik dan terpintar. Kau sudah lakukan yang terbaik, maskot aku harga itu. Kau tidak mengkhianati pemandu seorang. Maskot, sudahlah. Ayo kita pelik saja. Kau yang terbaik. Kau keren tidak mengkhianati kami. Aku bisa menonton ini selamanya. Iya. Hai, sampai kafinya tidak buka. Di mana coklat panasku? Iya, Pak Mike. Aku akan ke sana. Kelinci keren yang terbaik. Kelinci pasti akan menang. Milikku! Lailah, jangan ditulis. Milikku! Sudah, milikku! Eh, kawan-kawan. Coba lihat mereka. Eh, Pak Mike. Coklat panasmu akan siap dalam satu menit. Eh, Ice. Kau tahu kan jika aku mau meriksa buku fotokopi pada pukul 11 pagi, seharusnya ada coklat panas di mejaku sekarang. Iya, Pak Mike. Apa kau menyukai coklatku? Enak kah? Mau pakai topping atau tidak, Pak Mike? Biarkan pakai topping. Tentu saja enak. Tapi baunya menyengat. Itu bukan bau, tapi aromanya memang seperti itu. Oke, dengar ya, Max. Sekarang aku ini pacarmu. Aku ingin sekali bergaul dengan pemandu seorang. Kau harus bilang pada mereka. Aku juga kesal dengan teman-temanku. Tinggal aku mereka tidak seperti biasanya. Kau jangan kesal begitu. Kau harus bicara dengan para pemain basket. Kau kan ketua tim bola basket. Stella, aku sudah bohong padamu. Ketua tim bola basket itu smiley. Apa, Max? Kau bukan ketua tim? Stella, tenanglah. Aku janji aku akan berbicara dengan mereka dan kita akan pesta bersama dengan mereka nantinya. Diana, aku berharap mereka tidak akan menyebarkan foto-foto kita. Diana, mereka kan sudah berjanji. Iya, sudah. Itu berita bagus. Kenapa kalian sembunyi di sini? Sebenarnya kami tidak sembunyi. Aku cuma mau mau warnai bibirku karena aku kesal. Teman-teman, jelaskan padanya. Kenapa kami tidak diundang ke pestamu? Dia jadi kesal padaku. Sudahlah, jangan marah. Stella, jangan kesal. Kami tunjukkan foto-foto pestanya. Tapi jangan beritahu siapapun. Baiklah, aku janji. Ada yang ingin menyebarkan foto-foto ini. Jika itu terjadi, ini akan buruk bagi reputasi kita. Iya, lihat. Di sini kita berpesta kemarin. Dan di foto ini kita semua bersama. Iya, aku tidak terlalu bagus di situ. Iya, aku juga. Tidak bagus. Kenapa kalian tidak menunjukkannya kepada aku? Baiklah, Max. Tidak, tidak, Diana. Jangan tunjukkan ini padanya. Kau tidak pantas di foto itu. Oh, Stella. Kau memang selalu bersikap baik. Iya, Stella. Aku tidak akan tunjukkan foto ini. Dan jangan marah pada kami, ya. Kami akan mengundangmu dan Max ke pesta kami berikutnya. Ah, pesta dan foto-foto rahasia. Aku akan merekam percakapan mereka dan akan mengambil fotonya. Stella, dengar ya. Di sekolah ini tidak semua orang berniat baik. Iya, ada banyak orang jahat di sini. Mulailah mereka menggosip sekarang. Apa aku sudah bebas sekarang? Tidak. Teman-teman, ini tidak boleh terjadi. Kalau kalian tetap memperebutkan Kostya, kalian tidak bisa menjadi pemandu sorak. Kostya, ayo sekarang kita pergi dari sini. Sudahlah, jangan ikut campur. Sungguh menyenangkan menonton sebuah drama gila ini. Bagaimana pemandu sorak katak bertengkar karena berebut pemain futbol? Hei kalian, bolehkah aku pergi sekarang? Berkelahi itu tidak baik. Kalian itu pemandu sorak. Tidak. Dia milikku. 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 Diam. Aku sudah tidak tahan lagi. Kalian ini bukan pemandu sorak. Pergi kalian. Kami ada latihan di sini. Hei, kenapa kalian berteriak-teriak? Kami ada latihan di sini. Tidak mungkin ada latihan. Kami sedang bertengkar di sini. Kalian saja pergi. Kostya, ayo pergilah. Kostya, apa kau berbantuan? Milikku. Ya, teman-teman, tolong aku. Dia milikku. Hei, pemandu sorak, pergilah kalian. Kami akan ada latihan di sini. Ais lagi bagi-bagi pizza gratis di kafe. Cepatlah, mumpung masih ada yang tersisa. Milikku. Milikku. Apa? Pizza? Hei, bagaimana latihannya? Oke, jadi bagian lucunya sudah berakhir. Ayo kita ambil pizzanya. Ayo kita pergi. Teman-teman, terima kasih. Kalian telah menyelamatkanku. Kalian semua memang pahlawan kami. Tidak masalah, Kostya. Kami pasti akan menolongmu. Baiklah. Satu, dua, tiga. Ayo kita mulai latihannya. Ais, kami mau makan pizza karbonara. Juga milkshake. Cepatlah, kami akan segera latihan. Sebentar, teman-teman. Aku akan segera membuatnya. Ngomong-ngomong pestanya bagaimana. Keren, kah? Itu sudah berlalu. Beri saja kami pizza. Kami lapar. Iya, seharusnya kau datang ke pesta kemarin. Kau pasti bisa bersenang-senang. Hai, semuanya. Hai, semuanya. Kalian mau makan pizza? Tidak. Tidak. Kami mau latihan sekarang. Iya, kami datang untuk menyapa kalian. Ngomong-ngomong di pesta berikutnya kami akan bersama kalian. Iya, Diana mengundang kami. Keren sekali, Max. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi setelah latihan. Teman-teman, apakah kalian tidak ingin kami ada di pesta kalian? Max, bukan begitu. Kami kan belum begitu kenal Stella. Ya, kami belum mempercayainya. Ais, bawa kan aku ke Puccino. Tenang, teman. Dia itu baik-baik saja. Aduh, terlalu sempit loker ini. Tapi tidak apalah. Aku harus mengambil foto pesta para pemandu sorak itu. Teman-teman, kita akan latihan sekarang. Setelah itu, kita bisa makan biskuit. Di mana tempat latihannya? Di luar atau di ruang olahraga? Ya, di luar, Stella. Oke, tunggu sebentar. Aku harus memasang jepit rambut ini. Karena rambutku sering menggangguku saat sedang latihan. Diana, ada yang ingin kukatakan. Boleh kupinjam uangmu? Diana, untuk apa kau meminjam uang? Aku melihat ada celana ketat dengan motif batu. Keren sekali. Iya, Diana. Tidak masalah. Akanku pinjamkan. Oke, teman-teman. Ayo, berlatih. Kelinci keren. Kita yang terbaik. Kelinci pasti akan menang. Kalian mau ke mana? Kami mau berlatih, Pak. Diana, datanglah ke ruang kelas setelah latihan. Iya, baiklah. Kelinci keren kita yang terbaik. Kelinci keren kita yang terbaik. Kelinci pasti akan menang. Diana, bisakah kau transfer uangnya sekarang? Aku akan beli celana ketatnya pulang sekolah. Oke, Diana. Akanku transfer sekarang. Astaga, di mana ponselku? Oke, sekarang yang paling penting segera mengirim foto-foto dari ponsel Diana ke ponselku. Sebelum dia mengetahui jika ponselnya hilang. Oh, ya ampun. Mereka pesta seperti ini. Sungguh tidak pantas. Saat aku menjadi pemandu sorak, tidak ada pesta seperti ini. Hah? Astaga, di mana sebaiknya aku meletakkan telpon ini? Hmm, hmm. Di sini saja. Biar mereka tidak mengira aku yang melakukan. Diana, bagaimana ini? Astaga, Diana. Aku tidak menemukannya. Diana, kau harus segera mencarinya. Diana, kau harus mentransfer uangnya sekarang. Di mana kira-kira aku meninggalkannya? Ayo, kita cari Diana. Cepat. Cepat masukkan semua. Aku benar-benar sial. Smiley, Smiley, aku ada masalah. Sepertinya aku kehilangan ponselku. Padahal dia harus mentransfer aku uang. Di situ kan ada foto rahasianya. Bagaimana jika tersebar? Ya ampun, teman-teman. Aku yakin ponselku sudah dicuri. Apa maksudnya itu dicuri? Diana, aku tidak ingin orang lain melihat foto-foto di pesta itu. Ayo kita cari. Ayo. Ayo kita harus cari. Siapa yang sudah mengambil ponselku? Ayo, mengakulah. Ritual kami. Jika tidak, kami akan memeriksa kalian semua. Kami akan mengeluarkan semuanya dari tas kalian sekarang. Karena mencuri ponsel di sekolah ini sungguh keterlaluan. Kami tidak mengambilnya. Diana, kau selalu khawatir dengan ponselmu. Tenang, tidak ada yang butuh foto-foto rahasiamu. Mungkin saja Dimak. Tenanglah, dia ingat aku pernah menyebarkan fotonya. Dimak, foto apa? Hijau. Aku tidak peduli dengan fotonya. Diana, sampai kapan kita akan di sini? Aku tidak mengambil ponselmu. Kalau kau tidak percaya, periksa saja tasku. Kau juga boleh memeriksa tas. Kalau aku tidak akan mengizinkan kalian memeriksa tasku. Aku yakin kalau salah satu dari kalian yang sudah mengambil ponselku. Baiklah, anak-anak. Ponsel Diana hilang. Kita perlu menyelesaikan semuanya. Iya, Pak Mike. Periksa saja tas mereka semua. Aku tidak akan melakukan itu. Mereka pasti akan memberitahuku. Kalau mereka tidak memberitahuku... Kalau mereka tidak memberitahu... Kita akan memeriksa tas mereka semuanya. Kita tahu kami cepat. Siapa yang mengambil ponsel itu? Kami tidak mengambilnya. Oh, kalian tidak mengaku. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke lantai dua dan kalian akan melakukan tes poligraf. Apa kalian paham? Kalian paham? Kalian tidak paham. Tunggu, lihat apa yang ada di helm itu. Apa? Oh iya, ada sesuatu di sini. Iya, ini adalah ponselnya Diana. Oh, diam. Aku tidak mengambilnya. Aku tidak tahu kenapa ponsel itu di situ. Bagaimana, Pak Mike? Sekarang kita sudah boleh pergi, kan? Tidak perlu lagi di poligraf. Pencurinya sudah ketemu. Tunggu. Teman-teman, katakan tidak boleh seenaknya mengambil ponsel orang lain. Ingat, tanpa perkelahian. Bukan aku yang mengambil telpon itu. Dengar ya, Artem. Kenapa kau mengambil ponselku? Kau hanya ingin mendapatkan foto-fotoku, ya kan? Ayo, jelaskan. Bukan aku yang mengambil telpon itu. Kalau memang aku yang mengambilnya, tidak mungkin aku meninggalkannya di helm itu. Bukan dia pelakunya. Aku bisa melihat dari matanya. Lalu siapa lagi yang berani melakukannya? Pasti jurnal itu. Ya, teman-teman, ayo pergi. Kita harus cari tahu siapa pelakunya. Teman-teman, bagaimana? Siapa yang mengambil ponselku? Beritahu di komentar. Diana, lalu bagaimana dengan dia? Tinggalkan saja dia. Bukan dia pelakunya. Sudahlah, teman-teman. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Pergilah kau. Aku tidak percaya dengan dia. Teman-teman, tunggu. Kami ingin pergi bersama kalian. Teman-teman, beri tanda suka, berlangganan, dan klik belnya. Tunggu serial baru kami. Kami akan menemukan orang yang mencuri ponselku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pasti jurnalis Laila. Jurnalis Laila. Jangan jurnalis saja. Ayo mulai. Diana, apakah kau sudah siap? Iya, ini sudah siap. Baiklah, Diana. Sekarang dimulai lagi, ya. Tiga, dua, satu. Pasti jurnalis itu. Jadi ingat ya, aku ingin bertanya. Siapa yang sudah mencuri ponsel orang lain tidak boleh. Jadi ingat ya, siapa yang tidak mencuri orang lain. Aku ponselnya, aku salah lagi. Maafkan aku. Baiklah, Pak Mike. Sekarang kami sudah bisa pergi, kan? Tidak perlu dipoligraf.